Intro Mengawasi yang satu ini tetapi yang ini dengan bahagia ya Karena kita melihat suka cita menyambut suksesnya tim Indonesia Di kejuaraan dunia bulu tangkis 2013 di Guangzhou, China Ini berlanjut dalam kirap di kawasan Tamrin pada minggu pagi kemarin Minggu pagi, empat juara dunia bulu tangkis Liliana Natsir, Tontowi Ahmad, Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan di kirap Mulai dari kawasan Sarinah, Bundaran Hotel Indonesia Hingga kembali ke kawasan Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia, Gita Wirjawan Dan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo turut hadir dalam suka cita ini Tak terkecuali mantan juara dunia bulu tangkis Susi Susanti dan Alan Pudi Kusuma Beserta sejumlah atlet bulu tangkis lain Kesuksesan meraih dua gelar juara dunia di nomor ganda campuran Serta nomor ganda putra pada kejuaraan dunia bulu tangkis 2013 di Guangzhou, China Seolah jadi kado manis di hari ulang tahun Republik ini Bangga sekali ini kado kita untuk hari ulang tahun ke-68 Untuk Republik Indonesia, dua juara, dua gelar juara Dan tentunya ini akan sangat menjadi bekal untuk kita ke depan Tapi masih banyak PR-nya ke depan khususnya untuk Tunggal Putra, Tunggal Putri Demi memompas semangat pemuda bangsa Kesejahteraan atlet-atlet yang pernah berjasa mengibarkan merah putih Di kejuaraan dunia juga akan semakin diperhatikan Persepuncaknya untuk prestasi olahraganya Mereka dalam pendidikannya juga tidak akan ketinggalan Karena selama mereka mengikuti di keatletan Pendidikan akan nempel Perjuangan para atlet bulu tangkis tak usai sampai di sini Tahun 2014 mendatang, PP-PBSI siap membidik kelar juara Di kejuaraan All England, Asian Games, serta kejuaraan bulu tangkis bergu Piala Thomas Ubat Tentunya kekurangan-kekurangan ini akan semakin kita perbaiki Yang kekurangan-kekurangan yang ada ini Dan tentunya harapannya ke depannya juga semakin banyak lagi Nanti juara-juara di turnamen-turnamen yang berikutnya Menjadi juara bulu tangkis dunia merupakan kebanggaan tersendiri Untuk Liliana Natsir, atlet wanita asal Manado yang lahir 9 September 1985 Dia menang dalam nomor ganda campuran bersama rekannya Tontowi Ahmad Setelah mengalahkan Xu Chen dan Machin di Chanhe Indoor Stadium Guangzhou, China Liliana bersama Tontowi berhasil mengalahkan ganda campuran nomor 1 dunia Dengan skor 2113, 1621, dan 2220 Kejuaraan yang diraih Tontowi dan Liliana merupakan gelar juara pertama Yang didapat Indonesia di ajang kejuaraan dunia bulu tangkis sejak tahun 2007 Semangat dan optimis yang lahir dari prestasi ini Tentu diharapkan mampu mengembalikan era kemasan bulu tangkis tanah air Yang ini Fatma, Rio Pramasah melaporkan untuk NET Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya itu, tadi kita juga beberapa kali kan mewawancarai keempat juara ini Dan mereka memang bilang ketika mereka sampai ke tanah air Itu hal yang paling mengharukan Paling-paling membuat mereka benar-benar terenyum itu Saat melihat begitu antusiasnya rakyat Indonesia menyambut mereka Karena mereka membawa gelar, dua gelar kan Kita juga waktu kemarin mereka datang sangat-sangat bangga Dan mereka sudah, ah iya keluarga saya juga Sampai menitikan air mata Jadi terlihat sekali betapa senangnya gitu kita menyambut Apalagi setelah kemarin kita sama sekali tidak mempunyai gelar dari bulu tangkis kan Betul sekali Dan juga kalau misalnya bicara mengenai atusiasme dari masyarakat Ternyata gak hanya terasa pada saat di airport Di kantor net juga ini antusiasmenya luar biasa Kemudian di twitter kan juga loh kawan-kawan Kemarin itu kan ada, saya sempat mewawancari mereka dalam episode 1 Indonesia Dan banyak sekali yang nge-tweet, aduh bangga sekali dengan juara-juara kita Kayaknya udah lama ya masyarakat Indonesia tuh belum merasakan seperti ini Sejak mungkin yang saya ingat nih Susi Susanti dan Alam Budi Kusuma Dulu tahun 90-an Tapi kita lihat memang mereka juga masih begitu antusias untuk membantu kinerjanya PBSI ya Seperti tadi kita lihat juga ada Alam Budi Kusuma Masih mau terlibat loh Padahal mereka udah sangat serius seperti itu Karena mereka adalah ekspertnya Adrian Jadi pelatih-pelatih itu yang jago-jago dari luar negeri Dipulangin lagi sama Pak Gita sebagai ketua PBSI Kemudian untuk melatih mereka Dan juga sponsorship mereka tuh juga diganti loh sistemnya Kalau zaman dulu itu misalnya nih ya Aku mau ngerekrut Shanas sebagai seorang atlet gitu Udah gitu tiba-tiba ada produk nih yang deketin Shanas gitu Udah aku mau pasang nih di bajunya Shanas lagi pertandingan Biasanya atletnya cuma dapet 10% Sisanya itu ke PBSI Ini kali ini dirubah Jadi atletnya dapet 90% Kemudian 10%nya untuk ke pengurusan PBSI Jadi sejahtera atlet kita sekarang Amin ini juga menjadi Kita selama ini juga melihat atlet ketika sudah pensiul Sudah tidak menjadi atlet lagi Banyak sekali yang memang keadaannya juga sangat memprihatinkan gitu Mudah-mudahan ini menjadi jalan keluarga seperti ini Amin Kalau gitu nih memang Kesemu aja bang elar lagi Betulnya apresiasi juga dong ya untuk Pak Gita Wiriawan ya Karena memang baru menjabat kurang lebih 7 bulan Tapi udah banyak sekali terobosan-terobosan yang dilakukan ya Betul Nah tapi juga Terima kasih telah menonton!